Intro Bupati Sambas Haji Satono SOCMH berselaturahmi bersama masyarakat Dusun Parik Jigat Desa Piantus Kejamatan Sejangkung Selasa 5 September 2023 Selaturahmi yang berlangsung di halaman sekolah dasar tersebut juga dirangkai dengan pelatakan batu pertama pembangunan Musola ST20 Dusun Parik Jigat Ikut menghadiri acara anggota DPRD Sambas Haji Ano Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Samekto Hadi Suseno Para Kepala Sekolah Forkopim Jam Sejangkung Kepala Desa Piantus serta Masyarakat Desa Piantus Dengan nuansa yang penuh dengan keakraban tersebut Bupati Satono mengucapkan rasa terima kasihnya Atas undangan dan dukungan yang diberikan kepada dirinya Dalam mengemban amanah sebagai Bupati Sambas Dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Sambas Keamanan dan ketertiban yang selalu dijunjung oleh masyarakat Kabupaten Sambas Dikatakan Bupati Satono merupakan pilar dalam kesuksesannya pembangunan Orang nomor satu di Kabupaten Sambas juga mengajak kepada masyarakat Desa Piantus Untuk menumbuh kembangkan semangat kegotong royongan Bupati Satono berkeyakinan dengan adanya kebersamaan dan semangat bergotong royong Apapun pembangunan yang dilakukan akan bisa terselesaikan Begitu juga dengan pembangunan Musola DSD Dusun Paricegat tersebut Melalui momentum tersebut Bupati Satono mengatakan akan mencanangkan dua program Yaitu gerakan Sambas membaca dengan menciptakan seribu perpustakaan di Kabupaten Sambas Kemudian Bupati mengatakan akan mencanangkan seribu penghapal Al-Quran Untuk menciptakan generasi muda yang soleh berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara Pembangunan BCB jalan lancar, tentu pilar pertama yang aman Aman, tentram, damai, cetosa Bantu polisi tentara jadi kamtif mas ya Pak Kaposek ya Bantu pelak kampung, bantu Pak Cangat bersatu padu masyarakat IE modal utami Saya memang Alhamdulillah banyak menumbuh kembangkan nilai gotong royong Contoh jembatan non-APBD Sudah terbangun 39 Balik ke Belonde dapat 25 Target saya tahun itu hanya 50 Pak Seno Tapi ternyata bisa lebih dari 50 Ini kalau kita bayang Ini orang luar bisa membantu kita gotong royong, orang kita tidak bisa Ini harus dipertanyakan Jangan sampai depan rumah parik, ya alik, ya nunggu pemerintah nambah saya Sudah Saya pesankan Untuk menumbuh kembangkan semangat bersama Sebagai gotong royong, bantu camat yang baru itu, bantu pelaksanaan yang baru itu Pertama, gerakan loncing, gerakan sambas mbaje Saya berharap ada seribu perustakaan di Keputusan Bas Tapi jangan pernah Bapak Ibu bayangkan seribu perustakaannya bangun fisiknya Bukan Buku ini yang paling penting Yang kedua, saya ingin sambas itu ada seribu penghafal Quran Laki-laki dan terbuah Di mone-mone kita padahkan sambas itu populasi Islam Pasar 86% muslim sambas Tapi nak cari yang hafal Quran, ya Allah Saya ingin Dilihat yang selamanya tumbuh kembang Di bumi ke Bupati Sambas Untuk apa? Supaya apa? Lahir generasi yang sole Yang berbakti pada orang tuwi Pada ugami Pada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia Di akhir acara Bupati Sambas bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Sambas Melakukan pelatakan batu perpama Pembangunan Musola SD20 Pari Cikat Dilanjutkan oleh seluruh tamu undangan yang hadir Dalam kesempatan tersebut Bupati Sambas Juga menyempatkan diri untuk memantau Bangunan sekolah yang dinilai kurang layak Untuk belajar dan memerlukan perbaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan